Halo sahabat-sahabat Pioner Sejati, bagaimana kabar di pagi menjelang siang ini? Masih semangatkah? Saya hadir memberikan semangat bagi rekan-rekan Pioner Sejati saja. Ini ada dari Hoka News. Kita lihat informasi-informasi saja teman-teman. Buat kita tetap semangat. Saya juga akan melihat kolom komentar ya, belum sempat melihat kolom komentar ya. Kita lihat kolom komentar dulu ya teman-teman ya. Di kedua video saya ya. Semalam. Selamat lagi Open MyNet. Yes. Dari Majalani. Majalani. Mbak Majalani. Amin. Yes. Mbak Lili Pioner Sejati hadir Bang Dema. Terima kasih Mbak Lili tetap men-support. Karolin Korak. Mbak Karolin. Pioner Sejati selalu nyimak. Beritanya Pak Sekjen. Wah. Pak Sekjen. Terima kasih. Dari Bank Askaravazia. Hadir Bang Dema. Yes. Dari Bank Yanuari. Yanuari Usagwi Pioner. Tahun depan. Bang Yuser. Bang Dema Celacak. On terus. Terima kasih Bang Yuser dari Celacak. Dari Ayah Ibu. Cikarang. Mbak Kiki. Maju terus. Ojo Kendor Bang. Bang Muhammad. Dari Katot. Cik. Selamat malam Bang. Oke. Abang Bu. Dari Bang Dadang. Darmawan. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Jedar-jedar. Jedar mantap. Ini motivator saya. Spektakulir. Bombastis. Semangat terus. Bang. Saya. Wah. Semangat. Bang. On fire. Mbak Maryam Boy. Selamat pagi. Pak Sekjen. Para pinur sejati. Mat beraktifitas tetap semangat. Dan berdoa. Semoga semuanya tercapai dengan sesuai keinginan kita semuanya. Amen. Yes. Mbak Karolin. Selamat pagi Pak Sekjen. Informasinya yang sudah jelas akhir tahun. Yes. Terima kasih Mbak Karolin. Bang. Aduh. Selalu semangat Pak Sekjen. Dalam memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wah. Semakin banyak nih yang manggil Pak Sekjen nih ya. Apakah akan segera dikumpulkan oleh Nikolas ya. Ya saya nggak pernah ngaku-ngaku ya teman-temannya. Jujur ya. Teman-teman. Bang Idung-Idung. Ini lahir dari Bang Idung-Idung dan Mbak Maryam Boy. Bang Habib Musa. Semangat terus dan selamat. Menuju hari bahagia bagi para pinur sejati. Yes. Ya. Lama nggak lihat Bang. Salam betir. Gepaik bro-buru. Wah. Bang Jokasul Channel. Hadir terus Bang ya. Seperti istirikaan kok. Hadir ya. Berikan semangat. Bagi rekan-rekan. Dari Musniumi. Mana Bang tanggalnya? Tapi nggak ada hiburan. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa hiburan. Semangat Bang. Dari Mbak Maria Mone. Pagi Bang. Semangat. Wah Mbak Maria Mone. Dari mana ya. Dari mana saja Mbak Maria. Tetap semangat. Salam sehat. Oke ya. Itu rekan-rekan pioner. Terima kasih sudah hadir. Nah teman-teman ini ada informasi ini ya. Hoka News ya. Kita baca aja apa beritanya nih. 24 hari ini ya. Kemarin ya. Ini saya baru ketemu ya. Oleh Elena. Pinetalk yang telah memiliki komunitas mata uang kripto. Sejak diluncurkan pada tahun 2019. Kini mendekati momen penting dalam perjalanannya. Dengan pertumbuhan dan pembangunan yang signifikan. Selama beberapa tahun terakhir. Ini media luar negeri ya teman-teman. Pinetalk akan memasuki fase open mandate pada akhir tahun 2004. Tongga sejarah ini hanya menandai debut token Pinetalk di bursa mata uang kripto. Tetapi juga membuka jalan bagi integrasi penuh ke dalam ekosistem. Blockchain global. Artikel ini membahas secara mendalam. Apa saja yang dimaksudkan dengan open mandate. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum peluncuran dan dampak potensial terhadap Pinetalk dan komunitasnya. Satu P sama dengan seribu dolar. Apa itu open mandate? Open mandate merupakan fase ketiga dalam sirkulasi hidup Pinetalk. Sejak awal berdirinya Pinetalk telah melalui dua fase utama. Fase awal saat token Pai ditambang dan fase in-closet network. Yang selama fase ini akses dibatasi dan dibatasi hanya untuk pengguna tertentu dalam kondisi tertentu. Open mandate akan menandai transisi dari fase terbatas ini ke jaringan yang sebelumnya terbuka. Berbeda antara jaringan tertutup dan terbuka. Selama fase tertutup Pinetalk beroperasi sebagai lingkungan penguncian tempat pengembangan dan mengidentifikasi dan mengatasi masalah teknis. Sebelum jaringan dipublikasikan. Akses ke jaringan dibatasi. Dan hanya pengguna yang telah menyelesaikan prosesi penuhi o customer yang dapat berpartisipasi. Sebaliknya open mandate akan menghilangkan Vuel yang ada dalam memungkinkan akses terbuka ke jaringan Pii ini. Nanti token Pii akan tersedia untuk diperdagangkan di bursa mata uang kripto yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual token Pai. Dengan mudah selain itu integrasi dengan dompet dan jaringan lain akan menjadi mungkin berluas jangkauan dan adopsi jaringan Pii di seluruh dunia. Mengapa open mandate begitu penting? Tahap open mandate merupakan langkah penting dalam evolusi Pinetalk berikut alasan mengapa tahap ini penting. Satu, akses ke bursa. Dua, integrasi dengan dompet dan jaringan lainnya. Tiga, open mandate akan memungkinkan Pinetalk terhubung dengan berbagai dompet. Sorry, tiga ini dia. Peluang bagi pengembang. Oke, mempersiapkan open mandate sebelum Pinetalk dapat beralih ke open mandate. Beberapa percara yang harus dipenuhi. Kematangan ekosistem, proses QSC, penyelesaian roadmap. Oke, pengumuman resmi jadwal peluncuran jadwal peluncuran mainnet akan diumumkan oleh Pinetalk melalui saluran komunikasi resmi mereka. Pengumuman ini akan mencukup tanggal peluncuran yang tepat serta rincian mengenai agenda dan kegiatan yang direncanakan untuk priode open mandate. Saluran resmi, situs resmi, komunikasi langsung. Oke ya teman-teman, ini bagus nih ya. Penjelasannya bagus ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan pioner semuanya ya. Salam sukses, tetap semangat, fokus pada tujuan kita di dalam mining, menambang ya. Oke, tetap semangat para pioner. Kita menantikan jadwal peluncuran terjadi. Semangat semuanya ya. Motivator sejati mengucapkan terima kasih dan sebagai seksian bagi rekan-rekan pioner sejati, khusus pioner sejati, tidak yang lain. Salam sukses. Terima kasih.